Intro Selamat sore pemirsa News TV Kendari Jumpa lagi dengan saya Lupita Randawi Dalam program Kendari hari ini Kali ini kita akan membahas tema Mengenai relokasi pedagang kaki lima Di Jalan MT Haryono Pertigaan Kampus Unhalu Di samping saya telah hadir Kepala Satpol PP Kota Kendari Bapak Amir Hasan STP SHMSI Apa kabar Pak? Alhamdulillah Pak Yipat Baik, ini pedagang apa saja Pak Yang ditertibkan atau direlokasikan oleh Satpol PP ini Pak? Jadi kemarin itu memang acaranya apa Kegiatannya sudah dua bulan lalu Sebelum lebaran kami sudah akan tertibkan Cuma ada permintaan para pedagang Supaya kalau bisa habis lebaran Tempatnya seminggu setelah lebaran Tanggal dua kami bicara, kami bakat Nah kemarin tanggal tiga kami Berhentiban Dan bukan penggusuran Penggisiran namanya Kalau gusur berarti kan ada solusi Kalau gisir ada solusi Nah kemarin itu bukan kami gusur Tapi kami membantu mereka Karena memang sebelum itu kami sudah ada Kesempatan yang para pedagang untuk dipindahkan Sebenarnya ini pedagang apa saja Pak? Pedagang ke-5 Sepanjang MT Haryono yang masuk kampus Memang itu membuat macet Karena mereka berdagang di sempadan jalan Alhamdulillah selama saya pernah lebih 4 bulan di Kasat Pol PP Kan tertibkan semua itu Yang menjual berdagang di atas Pertama Tortoar Terus ke Trinase Terus di sempadan jalan Dan ke apa namanya Jalur hijau Baik ini asal mereka dari mana saja nih Pak? Pedagang-pedagang dari yang ex-Pasar Baru kemarin Terus pasar panjang Setelah pasar panjang kemarin terbakar Mereka direlopasi di pasar bowe sana Pasar panjang Setelah pasar bowe jadi Mereka dikembalikan Alhasilnya kembali Kemarin mereka tidak masuk ke pasar baru Bahkan juga ada peragang baru Ada peragang baru juga Dan disitu pada mulutnya bukan apa Mereka hanya menyewa Ada beberapa masyarakat Oknum yang menyewakan hal itu Nah sementara itu kan Sangat mengganggu ketertibaan dan kenyaman masyarakat Apalagi depan kampus Iya benar-benar Nah ketika sore hari itu terjadi ke macetan Karena para Pedagang dan para penjual Apa namanya pembeli mereka Parkiri sih sepanjang jalan Sepanjang jalan Jadi itu membuat macet ya Pak ya Sebenarnya ini ada Apa namanya Kesulitan tidak Pak saat merelokasi pedagang ini? Iya kesulitan tidak ada Memang kami komunikasi awal Pertama kami surati Tugalan pertama Kedua ketiga Setelah kami sosialisasi langsung secara Langsung ke lepangan Terus apa namanya Kami sampaikan bahwa Sini harusnya begini Jadi tidak sisi peruntukan Sehingga alhamdulillah kemarin Berjalan lancar Karena Mereka sudah sadar Mereka sepakat kemarin Tanggung 2 Juli Hari Minggu Oh iya Karena hari Minggu libur Sehingga nanti hari ini kami mau bantu Jadi memang sebelum di relokasi ini Memang sudah diberitahu sebelumnya ya Sudah ada pemberitahuan baik Ini ada tidak yang akan dibangun di tempat relokasi itu Atau cuma sekedar Tidak Kami tutupan angka jalan itu Pinggir jalan Jadi memang untuk menjaga ketertiban kata kota saja ya Pak Ketertiban kata 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 Dan memang kumuh Nah masalahnya sekarang Kota Kendari adalah ibu kota profesi Tenggara Kota Kendari adalah sudah berturut-turut Mendapat dari pulak ke 8 kali Kota Kendari adalah kota yang mendapat Kota yang julis kota laik buni Tapi kenyataannya masih para masyarakat kita yang kurang sadar Menjual di mana-mana Sehingga Alhamdulillah setelah kami 4 bulan di Pol PP Kami tertipkan semua itu Dan selama kami tertipkan Karena kami mengkomunikasi awal Tidak serta-merta kami langsung menggusur Jadi istilahnya kami Bukan menggusur atau menggisir Ada solusi Karena pembeda kota Pak wali kota sudah menyiapkan pasar PKL Jadi disitu ditampung mereka ke sana Baik, dalam relokasi itu Apakah banyak terdapat sampah Atau bekas Banyak, banyak Dan mereka memang Telakan kembali bongkar Mereka minta supaya mereka Apa namanya Puying-puying yang telakan bongkar Mereka untuk digunakan kembali Dan seminggu ke depan Kami akan datang untuk membersihkan Jadi Satpol PP-nya yang membersihkan Bukan dari pedagangnya Tidak, kami akan membantu mereka Kerjasama dengan dinas kebersihan Baik, kita akan lanjutkan Kita sentar lagi Pak Pemirsa News TV Kendari Jangan kemana-mana Tetap bersama kami